Penjualan apartemen masih diproyeksi suram pada tahun 2023 mendatang. Konsumen lebih memilih rumah tapak jika dibandingkan dengan hunian vertikal. Berdasarkan data, penjualan apartemen pada semester 1 2022 hanya naik tipis sebesar 0,1% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Diproyeksikan pada semester kedua tahun ini hingga tahun 2023, penjualan hunian vertikal masih cenderung lesu. Rumah tapak masih menjadi pilihan utama bagi masyarakat Indonesia. Terlihat dari 70% dari pencarian tipe properti di lamudi.co.id masih mencari rumah tapak. Sementara kaum muda masih banyak mencari apartemen dengan alasan akses yang mudah.